Bredar Saimara yang berisi wajah seorang gadis perinisial LU, 21 tahun yang dipajang karena diduga mencuri uang majikannya sebesar 376 juta rupiah. Pihak keluarga LU membantah tuduhan dari majikan LU tersebut. Paman LU bernama Ngkus Kuswara, 58 tahun, tak percaya kebenangannya mencuri uang dengan nominal yang besar. Dikutip dari Tribun Jabar, Ngkus menuturkan bantahan tersebut di rumahnya di Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat pada Kamis 8 April 2021. Ngkus menuturkan orang tua LU dan pihak keluarga tak percaya LU melakukan pencurian. Pasalnya kedua orang tua LU tak pernah mengajarkan perilaku mencuri ke anaknya. Kejadian ini membuat kedua orang tua LU shock hingga malas untuk makan. Ngkus juga mengaku sempat menasihati LU terkait menjaga keuangan di tempat kerja. Ngkus yang sangat mengenal LU ini percaya kekurangannya tidak melakukan pencurian di toko tersebut. Pasalnya sejak dari kecil LU dikenal sebagai perempuan baik yang tidak pernah melakukan kenakelan apalagi mencuri. Pihak keluarga berharap LU segera kembali ke rumah dengan keadaan selamat. Sebelumnya, final di media sosial sayembara yang menampilkan wajah perempuan yang diduga mencuri uang sebesar 376 juta rupiah milik Haji Indah Suhendra, pemilik toko Kedelai Infantes. Dalam sayembara tersebut, bagi orang yang bisa menemukan perempuan tersebut akan diberimbalan 20 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!